Selamat pagi Sobat Medkom, akhir pekan lalu Kementikbud Ristek resmi meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-15 bertajuk Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. Kurikulum Merdeka ini merupakan nama baru dari kurikulum prototipe yang sejak Juli 2021 lalu sudah diujicobakan secara terbatas di 2.500 SMA dan 900 SMK Pusat Keunggulan. Dengan diluncurkannya kurikulum Merdeka, berarti sah Indonesia akan segera memiliki kurikulum nasional baru pengganti kurikulum 2013 yang rencananya akan diterapkan tahun 2024 secara nasional. Bagaimana wajah kurikulum baru kita nantinya? Pagi ini Medkom sudah menghadirkan arah sumber paling dicari-cari ketika kita bicara soal kurikulum. Ada Mas Anindito Aditomo, Kepala BSKAP, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementikbud Ristek. Mas Nino, biasa di akrab di sapa Mas Nino begitu ya, izin memanggil Mas Nino. Selamat pagi Mas. Halo, selamat pagi Mbak Citra, Bapak Ibu semua. Sehat ya Mas, di tengah Omikron yang sedang lagi ngamuk-ngamuknya ini? Alhamdulillah sehat, semoga Mbak Citra dan teman-teman juga ya. Ya, di sini juga sehat semua Mas, Alhamdulillah. Baik Mas, tadi sedikit saya cuplik untuk opening. Selamat ya Mas, akhirnya sudah lega begitu ya. Kurikulum Merdeka akhirnya diluncurkan akhir pekan lalu. Ini yang masih agak banyak pertanyaan. Di benar saya juga masih muncul pertanyaan. Mengapa Mas, kita harus punya kurikulum baru lagi? Kemudian kenapa ini di tengah-tengah pandemi ya begitu Mas Nino ya? Semua orang ini lagi berjibaku nih. Siswa-siswa, sekolah, guru sedang berjibaku untuk menyelamatkan kualitas pendidikan dengan PJJ, dengan belajar daring, terus PTM terbatas. Ada juga kemarin sempat PTM sebentar begitu ya. Kemudian balik lagi ke PJJ. Ini justru kemenikbut, ngebut begitu untuk meluncurkan gitu ya, untuk menyusun, untuk merubah kurikulum kita. Seperti apa nih Mas? Ini yang ditanyakan urgensi gitu ya. Urgensinya apa, kenapa harus sekarang? Urgensinya, kenapa harus sekarang gitu. Sebenarnya justru karena ada pandemi, itu kita menjadi sadar bahwa jantung pendidikan, pembelajaran ya, apakah anak-anak belajar, itu bermasalah di sistem pendidikan kita. Tapi sebenarnya masalah pembelajaran itu, yang kita sering sebut sebagai krisis belajar, learning crisis, itu bukan datang karena pandemi. Pandemi mungkin memperparah itu, membuka mata kita, memaksa kita untuk mengakui bahwa itu masalah serius. Kita tiba-tiba, semua orang bicara tentang learning loss. Bicara tentang bahaya, apakah hilangan kesempatan belajar yang signifikan karena pandemi. Tapi sebenarnya, krisis belajar itu sudah terjadi sejak lama. sejak mungkin sudah puluhan tahun. Paling tidak kita punya data sejak tahun 2000. Ada banyak studi internasional, misalnya studi IFLS, itu sudah dianalisis beberapa tim peneliti, dari dalam negeri, dari luar negeri juga, itu menunjukkan bahwa dari tahun 2000 sampai tahun 2014, penguasaan matematika dasar anak-anak kita, itu justru menurun. Jadi, misalnya, anak kelas 4, yang bisa menjawab soal matematika kelas 1, itu enggak. Itu sekitar 60 persen saja. Bayangkan, sudah naik 3 kelas. Kelas 2, 3, 4 sudah naik. Tapi diminta menjawab pertanyaan kelas 1 SD, itu enggak 100 persen yang bisa, tapi cuma 60 persen. Data pisah juga. Sejak tahun 2000, kita stagnan di situ-situ saja. skornya. Kalau kita konversi menjadi kompetensi, skor pisah kita itu, sejak tahun 2000 sampai sekarang, itu menunjukkan, hanya 30 persen, anak-anak kita yang bisa membaca, bisa bernalar secara matematika, punya literasi sains, di kompetensi minimum, di tingkat yang paling dasar. jadi krisis belajar inilah yang membuat perubahan transformasi sistem pendidikan itu menjadi urja. tapi poin terakhir saya di sini adalah, apa namanya, kurikulum ini harus dilihat sebagai bagian dari upaya transformasi yang sistemik. jadi enggak, dia enggak berdiri sendiri perubahan kurikulum ini. Ini adalah bagian saja dari banyak komponen, sekarang kita menyebutnya merdeka belajar, tapi ini sebenarnya transformasi sistem pendidikan, yang semuanya mengarah pada penyelesaian krisis belajar tadi itu, Mbak Sitra. Ya, memang isu bahwa, bukan isu berarti ya, learning loss itu memang bukan terjadi di saat pandemi, justru ini hanya memperparah saja begitu ya, Mas ya. Memang sudah sejak long-long time ago, sudah terjadi begitu. Oke, Mas Zino tadi sempat menyebut transformasi sistemik, ini berarti enggak perubahan kecil ya, bukan sekadar kurikulum, tidak hanya sekadar membalikan kelapak tangan juga, Mas. Persoalan kurikulum ini kan juga bersinggungan dengan, banyak hal ya, Mas, yang kemudian ke depan pasti harus diharmonisasi nih, Mas. Mulai dari perstandar-standaran, nilai kompetensi, lulusan, kemudian nanti kalau bicara sekolah, pasti kita bicara output juga untuk kependidikan tinggi, dan sebagainya ya. Ada LTM, PT juga. Ini kan banyak sekali, Mas, kemudian bagian-bagian yang harus diharmonisasi. Ini sudah diluncurkan. Kemudian habis ini, apa yang akan kemenikbud lakukan untuk harmonisasi? Mana dulu yang akan disentuh, Mas? Kurikulum ini kan malah episode ke-15 dari Merdeka Belajar. Jadi sebenarnya ada banyak aspek dari sistem, aspek lain dari sistem pendidikan kita yang sudah kita sentuh. Merdeka Belajar yang pertama, itu memulai dengan mereformasi sistem evaluasi pendidikan kita. Jadi kita menghilangkan ujian nasional, kita percayakan penilaian siswa itu kepada guru, karena itu memang tugas guru, wawanan guru untuk menilai siswanya. Sedangkan pemerintah, kita fokus pada melakukan evaluasi terhadap sistem pendidikannya. Itu yang kita buat sebagai asesmen nasional. Asesmen nasional ini nanti sedang kita selaraskan dengan aspek-aspek lain dari evaluasi dan penjaminan untuk pendidikan. Jadi misalnya, evaluasi nasional itu akan digunakan PEMDA dan secara nasional. Jadi tiap kepala sekolah akan terima rapor, ini semacam cermin bagi mereka untuk mengetahui, sekolah saya sudah bagusnya di mana, kurangnya di mana, apa yang perlu saya lakukan. PEMDA juga seperti itu. Jadi kinerja PEMDA, evaluasi diri PEMDA, itu menggunakan kerangka berpikir yang sama dengan asesmen nasional. Evaluasi kinerja sekolah dan PEMDA juga menggunakan kerangka yang sama. PEMDA kan dievaluasi oleh KEMDAGRI. PEMDA itu kan di bawah koordinasinya KEMDAGRI, ada yang namanya standar pelayanan minimum, termasuk di bidang pendidikan. KEMDAGRI akan mengevaluasi SPM-nya PEMDA di bidang pendidikan itu, sekarang dengan indikator-indikator yang diambil juga dari asesmen nasional. Nggak cuma itu, nanti akreditasi yang dilakukan oleh badan akreditasi nasional, itu juga menggunakan indikator-indikator yang sama dengan asesmen nasional, atau overlap-nya besar sekali. Itu dari sisi kerangka evaluasinya. Dan kerangka evaluasi tersebut, itu sejalan dengan kurikulumnya. Jadi kalau di kurikulum kita mengatakan bahwa less is more, sedikit materinya itu semakin bagus, karena guru bisa fokus pada pengembangan kompetensi dasar dan karakter anak-anak. Asesmen nasional juga gitu, kita nggak menguji lagi materi yang banyak banget seperti di ujian nasional dulu. Sekarang yang diuji di asesmen nasional, kompetensi dasar dan karakter aja, literasi membaca, literasi matematika atau numerasi, dan aspek-aspek karakter juga itu aja. Yang lainnya itu tentang kualitas sekolahnya gitu ya. Tapi kalau siswanya, hasil belajarnya itu kita fokus betul pada kompetensi dasar dan karakter. Jadi frame berpikir, kerangka konseptual yang sama kita terapkan di asesmen nasional, akreditasi, evaluasi SPM, evaluasi kinterja sekolah, dan di kurikulum juga. Kemudian tentu saja ada banyak program yang terkait dengan guru. Transformasi guru kan sudah banyak diliput ya, ada program guru penggerak, itu program yang sangat transformasional. Kerangka berpikirnya lagi-lagi sama. Kerangka berpikirnya adalah mengajar itu fokusnya ada pada pembelajaran, bukan pada ketuntasan materi. Jadi tugas utama guru adalah memperhatikan kualitas pembelajaran muridnya, dan tugas utama kepala sekolah adalah menjadi pemimpin pembelajaran, instruksional leader. Jadi kerangka berpikirnya sama semua nih, di pelatihan guru, evaluasi, macam-macam, evaluasi tadi, di kurikulum juga. Ada banyak komponen yang kita kerjakan dengan kerangka konseptual, kerangka berpikir yang sama. Semuanya mengarah pada tadi, penyelesaian krisis belajar. Plus teknologinya juga, kan kemarin diluncurkan bersama dengan kurikulum, ada platform Merdeka Mengajar. Jadi itu menjadi pelengkap juga dari kurikulum Merdeka ya, Mas, platform baru itu. Oke. Ya, betul. Tapi tidak hanya untuk kurikulum Merdeka sebenarnya. Platform baru itu bisa dipakai oleh semua guru. Jadi pelatihan-pelatihan yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar, itu tentang pembelajaran sebenarnya. Bukan tentang sebagian besar. Kurikulum saja. Bukan tentang kurikulum saja. Kurikulum itu kan alat ya. Alat untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Sekolah yang tidak pakai kurikulum Merdeka, tetap pakai kurikulum 2013, itu tetap saja bisa memanfaatkan pelatihan yang ada di Merdeka Mengajar. Karena itu tentang pembelajaran misalnya. Bagaimana cara menerapkan disiplin positif supaya anak-anak itu perilakunya, perhatiannya itu fokus pada pembelajaran. Tanpa menghukum mereka, tanpa nakut-nakuti, tanpa merusak motivasi mereka. Itu ada pelatihannya. Itu kan bukan kurikulum Merdeka. Saja. Itu relevan untuk semua kurikulum seperti itu. Mas Zino, ini berkali-kali Mas Zino juga menyebutkan fleksibilitas. Kemudian Mas Menteri juga kemarin ketika menyampaikan paparannya juga menyebutkan fleksibilitas adalah salah satu keunggulan dari kurikulum Merdeka. Fleksibilitas ini mungkin sekarang aku masih ngawang-ngawang. Mas, ini fleksibilitas apa sih bentuknya? Bisa dijelaskan nggak Mas? Realnya, teknisnya nanti akan seperti apa sih fleksibilitas ini? Biar teman-teman, Sobat Netkom juga bisa membayangkan. Ada beberapa. Pertama, fleksibilitas itu datang dari materi yang berkurang tadi. Di kurikulum Merdeka, kita mengurangi materinya. Jadi guru punya lebih banyak waktu untuk berkreasi. Dalam rancangan kurikulum itu selalu ada tarik-menarik. Tensi antara keluasan dengan kedalaman. Keluasan itu banyaknya materi. Semakin luas, itu mengikat guru dalam hal kedalaman. Nggak bisa dalam. Tidak mungkin bisa dalam. Susah. Bagaimana bisa mendalam kalau materinya banyak sekali ya. Saya sebagai guru, respon rasional saya adalah mengajar dengan ceramah. Karena itu paling efisien. Saya ceramah itu cepat banget. Untuk menyelesaikan materi itu paling cepat dengan ceramah. Nah, ketika materinya kita fokuskan pada yang esensial, guru ada fleksibilitas dalam metode pembelajarannya. Jadi mereka bisa pakai diskusi, bisa dramatisasi, bisa role-playing, kerja kelompok. Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh guru yang akan sulit dilakukan kalau materinya terlalu banyak. Itu fleksibilitas yang pertama. Dan itu, by the way, kita punya data yang sangat mengembirakan dari penerapan kurikulum darurat selama pandemi kemarin. Kurikulum 2013, kita pangkas materinya, kita integrasikan jadi yang esensial saja. Kemudian kita tawarkan ke sekolah. Jadi opsi kurikulum ini sudah mulai sejak pandemi. ternyata sekolah-sekolah yang pakai kurikulum yang diseteranakan itu hasil belajarnya jauh lebih bagus daripada sekolah yang menggunakan kurikulum yang penuh. Jadi ini sudah data empiris yang kuat untuk menunjukkan, penting loh, ngasih kepercayaan pada guru untuk, ngasih waktu pada guru untuk melakukan pembelajaran yang lebih mengembirkan. Itu fleksibilitas yang pertama. fleksibilitas yang kedua adalah di tingkat penyusunan kurikulum operasional, kurikulum sekolahnya. Kalau sebelum ini, jam pelajaran itu kan dikunci di setiap mata pelajaran per minggu itu sekian jam, itu sudah dikunci. Sekarang satu tahun baru kita kunci, sehingga mau dipadatkan, misalnya bulan pertama kita bikin proyek kombinasi IPA, matematika, bahasa. Itu bisa. Jadi menyelesaikan materi di sana, capaian pembelajaran, jam mata pelajaran itu satu bulan, dua bulan pertama dari satu semester. Kemudian para alih ke, oke setelah itu proyek IPS, pendidikan moral, Pancasila, PPKN, dan agama misalnya. Itu bisa juga seperti itu. Jadi, apa namanya, struktur kurikulum di tingkat sekolahnya juga lebih fleksibel. Sekolah yang tetap mau konvensional, seperti yang kemarin-kemarin boleh juga. Tapi sekolah yang mau inovatif, itu kita beri kesempatan sekarang. Yang ketiga, ini kembali ke pembelajaran lagi. Karena materinya sedikit, dan capaian pembelajarannya itu kita tetapkan per dua tahun, tiga tahun. Tidak lagi per tahun sekarang. jadi tagihannya itu ya, apa yang harus dicapai oleh siswa, itu kita tetapkan, misalnya SD bukan di akhir kelas satu, tapi di akhir kelas dua. Jadi guru punya waktu dua tahun untuk mencapai standar yang kita inginkan. Jadi mereka bisa mengatur kecepatan mengajarnya dengan lebih luas. Secara umum kayak gitu, fleksibilitas. Sudah mulai bisa membayangkan ya, jadi dari sisi materinya, kepadatan materinya, juga dalam sisi waktu juga guru bisa lebih fleksibel untuk mengatur materi mana yang mau didahulukan. Jadi setiap sekolah juga akan bisa berbeda-beda hasilnya berarti ya, Mas? Dan cara pengolahannya juga bisa berbeda-beda ya? Prosesnya bisa berbeda-beda. Jadi cara mencapai tujuannya. Tapi kalau tujuannya, itu kita tetapkan dari pusat. Jadi dalam desain kebijakan kurikulum kita, semuanya mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sama. K13, kurikulum merdeka, kurikulum darurat, itu mengacu ke standar kompetensi lulusan yang sama. Jadi ujungnya, di akhir SD, di akhir SMP, di akhir SMA, apa yang harusnya diketakui dan bisa dilakukan oleh siswa, itu sama. Tapi jalannya yang bisa berbeda-beda. Karena kan memang setiap sekolah beda. Kebutuhan, kondisinya. Kreatifitasnya juga akan berbeda-beda ya, Mas? Betul. Mas, ini kalau ada pembelajaran, biasanya kan pasti akan ada rapor. Saya agak penasaran dengan sistem yang demikian fleksibel. Nanti rapornya akan seperti apa? Dan apakah skema rapornya itu sudah jadi atau belum, Mas? Ini kan sudah diterapkan di beberapa sekolah penggerak sejak Juli ya, Mas ya. Artinya Desember kemarin kemungkinan sudah bagi rapor begitu. Sudah harus pakai yang baru kan, pakai kurikulum yang baru. Ini rapornya akan seperti apa? Apakah sudah jadi, Mas? Panduan untuk penilaian sudah ada sejak semester yang lalu. Cuman, mungkin komunikasi, sosialisasinya yang masih perlu kita tingkatkan lagi. Dan kita sekarang berusaha supaya itu sudah terintegrasi dalam Dapodik. Sehingga by system nanti guru itu tidak lagi bingung. Kalau sekolah saya pakai kurikulum Merdeka, pelaporannya seperti apa. Tapi prinsipnya pelaporan penilaian di rapor, itu juga kita sebisa mungkin sederhanakan. Jadi untuk satu mata pelajaran, cukup melaporkan satu angka saja. Angka, nilai, akhirnya saja. Jadi lebih sederhana justru dibandingkan kurikulum yang sebelumnya. Ini harapannya mengurangi beban administratif guru. Kita sekarang percayakan pada guru proses penilaian, itu kita beri banduan. Tapi penerapannya di kelas, itu nggak harus dilaporkan ke kita. Jadi ulangan harian satu, ulangan harian dua, ujian semester, itu nggak perlu dilaporkan ke kita. itu kita percaya guru punya otonomi dan guru punya kemampuan secara sebagai profesional untuk melakukan penilaian itu. Cukup laporkan ke Kemdiput hasil akhirnya. Untuk matematika, saya dapat berapa. Untuk bahasa Indonesia, saya dapat berapa. Jadi kita sederhanakan dan insya Allah semester ini nanti sudah terintegrasi di Bayi Sistem, di Dapur Dik. Soalnya kemarin itu di Desember itu sempat agak rame juga di kalangan sekolah penggerak bahwa ini masih bingung harus pakai rapor yang mana. Sehingga katanya pakai rapor yang dikonsep sama beberapa guru di Bali atau seperti apa. Mungkin ke depan ini akan jadi PR ya, Mas. Oke. Kemudian ini, Mas. Panduan penilaiannya sudah ada di website sekolah penggerak ini kita integrasikan ke sistem supaya tidak memikungkan lagi. Mas. Kurikulum Merdeka ini akan diterapkan lebih masif lagi begitu mungkin ya ini di tahun ajaran baru 2022-2023 itu betul ya, Mas. Nah, ini bagaimana caranya jika ada sekolah yang ingin menerapkan kurikulum Merdeka apakah itu harus sekolah penggerak atau sekolah umum yang biasa juga boleh caranya seperti apa. Kemudian kalau kemarin Mas Menteri Mas Nino juga berkari-kari menyebutkan bahwa tidak ada sistem seleksi begitu. Jadi kalau nah ini kalau tidak siap begitu Mas, apakah tetap akan direkomendasikan gitu? Karena katanya tidak ada yang ditolak begitu. Ini konsepnya apa nih? Tidak akan ditolak. Silahkan Mas. Konsepnya sama dengan kita ngajarin anak-anak. atau kita sendiri belajar bertahap. Kalau kita belajar berenang kan tidak langsung berenang di lautan lepas atau di kolam dalam pakai pelampung dulu gerakan-gerakan sederhana dulu dan seterusnya. Sama dengan itu kurikulum menerapkan kurikulum baru mentransformasi pembelajaran di sekolah itu juga bertahap yang sudah mahir melakukannya bisa langsung nyebur di kolam yang dalam itulah kira-kira tapi yang masih belum belum siap belum punya banyak pengalaman dalam menyusun kurikulum operasionalnya sendiri itu kita sarankan untuk tidak tergesa-gesa mengganti kurikulum sekolah tapi menggunakan menerapkan beberapa aspek dari kurikulum merdeka jadi mereka boleh mendaftar ada asesmennya dan asesmen itu mereka diminta untuk bercermin beberapa pertanyaan terutama terkait dengan pengalaman mengembangkan kurikulum dan pembelajaran yang menerapkan kalau pengalamannya minim maka kita sarankan oke sekarang coba dulu terapkan beberapa aspek dari kurikulum merdeka misalnya struktur kurikulumnya tetap pakai K13 bukunya pakai K13 tapi coba sekarang untuk kelas tertentu bikin project based learning itu kan aspek penting dari kurikulum merdeka coba deh dengan K13 coba bikin project based learning tanpa mengubah secara keseluruhan atau coba terapkan asesmen diagnostik untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan level siswanya pakai asesmen tool yang ada di aplikasi merdeka mengajar itu itu kan ada asesmen alat asesmen literasi numerasi coba pakai itu untuk melakukan diferensiasi pelajaran jadi ada aspek-aspek yang aspek-aspek kunci dari kurikulum merdeka yang bisa diterapkan oleh sekolah yang ingin mencoba sambil setahun depan ini mempelajari konsepnya ikut pelatihan-pelatihan yang ada di aplikasi merdeka mengajar jadi kira-kira prinsipnya kayak gitu ada tahapan-tahapan belajar tapi sekolah yang sudah advance udah langsung aja ganti seluruh kurikulumnya gak masalah karena mereka udah punya pengalaman untuk mengadaptasi kurikulum karena perbedaan kunci dari K13 adalah kurikulum merdeka ini menuntut sekolah untuk menerjemahkan kerangka kurikulum nasionalnya jadi yang kita tetapkan di pusat tadi kan fleksibilitas sisi lain dari fleksibilitas itu adalah tanggung jawab sekolah untuk menerjemahkan menjadi kurikulum yang operasional jadi semakin fleksibel iya tapi artinya semakin ada tuntutan juga kepada sekolah untuk menerjemahkan dalam konteks mereka ini kan itu tadi ada tahapan-tahapan yang kita kita sarankan jadi bisa parsial dulu ya mas gak harus langsung keseluruhan diterapkan di sekolah mas tadi salah satunya adalah karena kualitas sekolah di Indonesia itu kan sangat beragam ya mas visualitasnya sangat banyak sangat besar nah seberapa optimistis sih mas Nino bahwa kurikulum merdeka ini akan bisa diterapkan secara nasional di 2024 karena saya mengingat waktu kurikulum 2013 aja mas mungkin sampai sekarang itu sebenarnya belum kelar-kelar untuk diterapkan benar-benar optimal nah ini Kemendik Butristek ini percaya diri sekali 2024 akan menerapkan ini sebagai kurikulum nasional padahal kualitas pendidikan kita kualitas sekolah kita seperti Mas Nino tadi sampaikan tidak semuanya yang advance sudah semuanya bagus tidak semuanya siap pastinya Mas ada dua hal pertama tadi yang sudah saya sampaikan untuk menerapkan kurikulum itu kan tidak harus langsung secara keseluruhan ada tahapan sekolah-sekolah yang belum punya banyak pengalaman melakukan inovasi pengembangan kurikulum secara mandiri mereka bisa bertahap kita sediakan alatnya untuk belajar pelatihan-pelatihan yang kita sediakan gratis di aplikasi Merdeka Mengajar itu modul-modulnya kita distribusikan lewat aplikasi itu lewat live dish juga bagi yang kulit internet buku teksnya sudah bisa dipelajari dan seterusnya jadi justru dengan adanya waktu dua tahun ke depan itu bukan kita percaya diri tetapi justru karena kita sadar bahwa proses untuk memahami dan menerapkan dengan baik itu butuh waktu makanya kita kasih waktu dua tahun ini bayangkan proses pergantian kurikulum yang kita rencanakan sejak awal dalam jangka waktu tiga tahun sejak tahun 2021 kemarinkan ini diperluas sampai dengan 2024 coba cek cek aja deh yang ini kan kita belajar juga dari pengalaman perubahan kurikulum nasional yang sebelumnya kan tidak pernah sebelumnya kita melalui tahapan-tahapan yang demikian hati-hati demikian bertahap seperti ini justru karena kita berhati-hati kita ingin menerapkan di tahun 2024 kalau enggak yaudah tahun 2021 sudah siap kok kurikulumnya kita tetapkan aja langsung sebagai kurikulum nasional gitu kan kalau kita mau pakai metode paksa-paksaan tapi enggak kita pengen agak di tahun 2024 nanti akan ada cukup banyak sekolah yang sudah punya pengalaman dan pemahaman yang lebih mendalam tentang kurikulum merdeka di tiap daerah mereka inilah menjadi sumber belajar bagi sekolah lain menularkan menularkan betul ini poin kedua adalah tentang disparitas tadi ya penerapan di tahun 2021 itu sebagian besar di sekolah-sekolah yang fasilitasnya tidak bagus jadi bukan di sekolah-sekolah yang mewah bukan di sekolah-sekolah kota besar ada di sekolah-sekolah kota besar juga tetapi sebagian besar dari 3400an sekolah mulai dari Paut sampai SMA SMK itu ada di wilayah-wilayah yang bukan kota besar kota kecil bahkan di desa dan daerah tertinggal jadi kita seringkali agak meremehkan kalau tidak punya fasilitas bagus kalau tidak di kota mereka akan kesulitan padahal kalau kita beri kepercayaan dan kita beri penguatan rampingan banyak loh di antara yang kita dipandang sebelah mata justru lebih bersemangat dan lebih siap untuk melakukan perubahan daripada yang sudah nyaman dengan status quo yang ada di kota besar fasilitasnya bagus tapi apa namanya mental untuk daya juangnya transformasinya itu malah tidak terlalu kuat saya pencaya kalau itu memang banyak dari kita juga sebenarnya berasal dari sekolah-sekolah daerah ya mas bukan tidak semuanya berasal dari kota besar mas jadi boleh dikatakan gak bahwa 2024 nanti makna nasional itu diterapkan di semua tapi meskipun belum semua sekolah harus 100% jadi boleh saja baru yang ada yang mulai itu boleh saja berarti ya mas saya kira 2024 itu semuanya harus sudah menerapkan tidak konsepnya kan facing in facing out jadi kalau sekarang kita buka opsi sebagai pilihan bagi sekolah dan madrasah tapi nanti kalau di tahun 2024 memang kurikulum ini kita pengalamannya bagus banyak yang punya menunjukkan impak positif ketika itu kita tetapkan jadi kurikulum nasional artinya kurikulum 2013 nya facing out jadi secara berkadasi kita berkurang kurangi dan kita terapkan skema yang sekarang juga bertahap tahapan penerapannya jadi tidak tiba-tiba 400 ribu sekolah itu dia itu dia saya mikir gokil juga ini kementing langsung mau menerapkan di 2024 semuanya oke terjawab soalnya baik mas ini kalau bicara soal kurikulum merdeka lagi-lagi yang paling diingat anak-anak ini adalah penghapusan sekat-sekat peminatan begitu ya mas dan penjurusan di jendang SMA ini pada seneng banget begitu mereka bayangannya adalah eh udah gak lagi jurusan IPA IPS begitu ya mereka bisa mengambil apa saja jurusan yang mereka inginkan sesuai dengan patient dan mungkin hilirnya mereka besok mau kemana begitu ini juga masih ngawang-ngawang nih mas beberapa guru saya tanyakan juga masih belum membayangkan begitu nanti akan seperti apa sih yang dinamakan siswa boleh memilih lintas minat berarti ya mas ya misalnya apakah bisa disebut misalnya saya mau ambil biologi kimia kemudian sosiologi yang satunya lagi mungkin teman saya yang B ingin mengambil kimia fisika dan antropologi apakah seperti itu konsepnya kalau misalnya seperti itu berarti nanti akan-akan banyak kombinasi-kombinasi dong mas di dalam kelas gitu kombinasi mata pelajaran yang akan diambil dari peminatan ini seperti apa sih mas teknisnya gitu mungkin bisa disertakan contoh sebenarnya ini sudah dimulai dengan sejak tahun K13 juga kurikulum 2013 kan siswa boleh punya minor minor gitu ya apa namanya sisipa tapi dia boleh juga ambil mata pelajaran pilihan di IPS atau bahasa itu bedanya sekarang itu kita lanjutkan lagi secara kita apa namanya maksimalkan lagi kita optimalkan lagi pilihannya di tingkat mata pelajaran nah sejak kelas dua sebelas ya sebelas dan dua belas kelas 10 masih semuanya paket kelas 10 masih sama pelajari semua pelajari semua jadi siswa akan kenal dengan semua guru di sekolahnya kira-kira akan dapat fisika biologi kimia IPS juga semuanya dapat setiap sejarah dan seterusnya baru kemudian harapannya di kelas 1 itu anak-anak sudah mulai anak-anak punya waktu untuk eksplorasi minatnya kira-kira seneng apa nih mata pelajaran apa yang mau aku cekuni atau sebaliknya mata pelajaran apa yang kayaknya aku gak seneng aku gak bagat nih aku mau drop aja di kelas 11 dan 12 nya mau fokus ke mata pelajaran yang lebih cocok dengan minat dan aspirasi karirku jadi konsepnya seperti itu kenapa kita mengubah pendurusannya itu supaya anak-anak punya waktu dulu untuk mengeksplorasi minat dan aspirasi karirnya sebelum mereka memilih di kelas 11 dan 12 nya kalau sekarang kan enggak pokoknya semuanya pengen masuk IPA karena nanti pilihan jurusan di universitas PTN nya lebih mudah lebih banyak nah sekarang syarat untuk syarat jurusan untuk masuk PTN itu kita kita hilangkan juga kita koordinasi dengan dikti jadi gak harus IPA untuk masuk teknik misalnya tapi syaratnya adalah memiliki kemampuan pengetahuan yang diperlukan di jurusan itu kalau teknik fisika dan matematika lanjut tapi anyway kembali ke penerapannya di SMA nah di kelas 12 nya siswa itu harus memilih mata pelajaran dari dua kota atau dua kategori yang berbeda jadi dia harus memilih minimal misalnya dari IPA dan IPS atau dari IPA dan IPS atau bahasa dan IPS atau bahasa dan keterampilan fokasi gitu ya kecakapan hidup kan ada sekolah-sekolah yang punya guru-guru punya fasilitas untuk pembelajaran atau mata pelajaran yang lebih praktikal yang lebih kecakapan hidup itu bisa juga ditawarkan sebagai pilihan jadi kalau misalnya saya pengen masuk udah tau saya pengen masuk ke dokteran udah mantep banget lah yaudah saya ngambil kalau ke dokteran kan yang penting fisika fisika gak terlalu penting matematika yang advance gak terlalu penting yang penting kimia dan biologi yaudah kelas 11-12 saya ambil kimia dan biologi tapi saya lengkapi dengan bahasa asing saya lengkapi dengan bahasa inggris supaya saya bisa lebih banyak baca buku-buku teks yang bahasa inggris kalau saya belum yakin dengan aspirasi karir saya masih bingung saya pengen masuk bisnis tapi pengen masuk teknik juga nah teknik ini perlunya apa ini perlunya matematika lanjut dan fisika oke saya ambil matematika dan fisika sebagai peminatan pilihan dan saya ambil ekonomi sebagai minat yang lainnya dari IPS kira-kira seperti itulah ini memang bagi siswa sangat bagus ini bagi tantangannya bagi sekolah dan bagi buruk mengubah pengorganisasian di sekolah nah itu mas nah itu memang perlu kreativitas dari sekolah tapi bukan tidak bisa ini kan melanjutkan pada prinsipnya ya melanjutkan prinsip yang sudah diterapkan di K13 dimana siswa itu boleh memilih peminatan minor sekarang kita optimalkan lagi pilihannya di tingkat mata pelajaran jadi sebenarnya enggak 100% baru ini kita melanjutkan apa yang penyempurnaan optimalisasi yang sudah prinsipnya sudah diterapkan di kurikulum yang sebelumnya mas masalah pengorganisasian di sekolahnya nanti dan di guru tadi ini kan menjadi PR lagi begitu ya mas apakah mungkin nanti akan muncul semacam paket-paket begitu enggak sih mas misalnya untuk teman-teman yang mengambil kelas matematika fisika kimia misalnya atau antropologi silakan di hari ini gitu atau seperti apa masih banyak banget guru yang masih bingung nanti seperti apa ya Mbak Citra penerapannya ya ini justru harus bicara dengan kepala sekolah dan kepala sekolah di bidang kurikulum yang jagoan-jagoan mata ini kemungkinan nanti akan ada mata pelajaran yang banyak dipilih oleh siswa sehingga rombelnya harus dibuka lebih banyak ada mata pelajaran yang rombelnya itu lebih sedikit tapi sekali lagi itu enggak beda dengan K13 K13 sekarang kan coba cek di SMA SMA sebagian besar SMA rombel yang banyak itu untuk IPA rombel IPS lebih sedikit rombel bahasa sedikit sekali itu kira-kira sama dengan enggak akan jauh beda di kurikulum merdeka nanti mata pelajaran mata pelajaran itu rombelnya akan lebih banyak hanya saja jumlah rombel antar mata pelajaran itu bisa beda itu bedanya dengan kurikulum ada jumlah minimal enggak mas untuk membuka rombel karena ini kemungkinan konsentrasinya akan terpecah banyak karena kombinasinya akan banyak tadi ada enggak misalnya lima kelas oke lima orang yang meminati blablabla akan kita buka kelas atau harus 20 atau harus 15 prinsipnya gini ini kita sedang mengubah menata regulasinya dengan bertanya pada kepala sekolah kepala sekolah jadi kita bikin FGD-FGD kumpulin kepala sekolah yang sudah menerapkan sejak tahun lalu dan kita coba cari model skema-skema yang bagus dan kita angkat ke regulasinya tapi prinsipnya rombel kalau rombel itu kalau peminat untuk mata pelajaran tertentu itu sedikit maka rombelnya boleh kecil enggak apa-apa itu rombelnya kecil karena peminatnya sedikit itu enggak apa-apa yang tapi kalau misalnya ya rombelnya apa peminatnya banyak terus kemudian dipecah peminatnya ada 100 orang misalnya terus kemudian menjadi 20 kelas masing-masing 5 nah itu enggak boleh karena kan apa namanya enggak efisien dan saya rasa sekolah sudah kalau peminatnya banyak ya harus dioptimalkan ukuran rombelnya itu sesuai dengan regulasi kalau enggak salah antara 24 sampai 30 berapa saya enggak lupa jadi ada minimalnya kalau peminatnya banyak cukup menangkep ya kira-kira tapi kalau misalnya untuk bahasa asing peminatnya cuma 5 orang enggak apa-apa itu dibuka aja kan sekolah menyelenggarakan rombel yang kecil bukan kan atas keinginan mereka tapi karena memang peminatnya sedikit itu boleh jadi 5 orang juga tetap harus dilayani ya mas begitu ya kurang lebih ya betul tapi tidak boleh secara artifisial mengecilkan kurang rombel gitu ketika peminatnya banyak baik mas ini tadi ada yang menarik lagi dari mas Nino mengatakan tadi sedang sinkronis juga dengan dikti gitu ya bahwa nah besok kalau mau jadi masuk teknik tidak harus dari jurusan IPA bisa juga dari teman-teman yang mengambil ada kombinasi antropologi boleh juga ini kalau dikti gitu kan masih di satu tubuh di satu kantor sama mas Nino gitu nah ini kalau sudah bicara ke PTN nih mas yang sudah memiliki kampusnya karena kan ada rasa gimana ya kalau PTN itu pengennya kalau teknis ya teknik ya lu harus bisa ini harus bisa ini harus bisa ini begitu untuk mengkomunikasikan ini dengan pihak PTN seperti apa mas Nino? ya kita sudah mulai komunikasinya tentu saja jadi dikti ini Pak Nizam ya diri jen dikti membantu untuk mengkomunikasikan ke dua pihak satu majelis rektor PTN majelis rektor yang kedua adalah LTMPT lembaga tes masa perguruan tinggi ini kita koordinasikan terus untuk mendapatkan skema yang sesuai dengan kurikulum merdeka filosofinya ya dan strukturnya tapi juga melayani apa yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi contoh skema yang kita bicarakan adalah tadi yang jelas tidak ada syarat jurusan karena jurusan dihapus jadi gak bisa lagi terus IPA gak ada jurusan IPA gak bisa kan tapi kalau jurusan itu perlu pengetahuan perasyarat prior knowledge perasyarat pengetahuan tertentu maka mereka either bisa memastikan bahwa siswanya punya pengetahuan itu di tes dengan memberikan tes dulu jadi di tes aja matematika dan fisikanya atau ya memperhitungkan nilai rapor dari SMA untuk mata pelajaran tersebut jadi ini skema yang sedang kita bicarakan ada beberapa opsi skema tapi yang jelas akan ada penyesuaian di seleksi masuk perguruan tinggi negerinya supaya sejalan dengan konsep kurikulum dan pembelajaran yang baru tapi respon PTN sejauh ini seperti apa mas mereka bingung juga atau khawatir mereka sukanya khawatir begitu kan ada kekhawatiran tentu saja tapi apa namanya ya kita mencoba mencari solusi bersama dan secara sudah ada kesepakatan sudah ada titik temu yang perlu kita finalisasi nanti kita akan masukkan di dalam regulasi juga akan ada insyaallah akan ada pengumumannya juga tentang itu nanti ketika sudah final siap oke kemudian ini mas ini kan kita bicara kurikulum merdeka kita kan sebelumnya mengenal kurikulum prototipe kemudian kemarin mas menteri oh ternyata namanya kurikulum merdeka nah ini sebagai negara hupu mas kayaknya penting untuk ditanyakan tentu setiap kebijakan itu harus ada regulasi harus ada payung hukumnya ini apakah saya boleh tahu secara regulasi kurikulum merdeka ini apakah sudah ada payung hukumnya kalau ada boleh disebutkan di regulasi mana karena saya masih mencari-cari itu belum ada regulasi yang menyebut dengan persis bahwa ini adalah kurikulum merdeka dengan menyebut nama kurikulum merdeka sebab kalau kurikulum 2013 mohon koreksi ya mas ya kalau salah dipermendikbut tentang standar isi itu sudah penyebutannya sudah jelas begitu mas bahwa ini kurikulum 2013 kurikulum 2013 kurikulum 2013 ini seperti apa nih mas kalau untuk kurikulum merdeka landasan regulasinya pertama-tama itu adalah PP tentang standar nasional pendidikan yang baru jadi PP 57 tahun 2021 itu mengatur ada perubahan-perubahan yang cukup mendasar terkait dengan standar nasional pendidikan bahwa kurikulum itu perlu mengacu pada empat standar SKL standar kompetensi kurusan standar isi standar penilaian dan standar proses nah kemudian berdasarkan PP itu kami menyusun peraturan mendikut resek per mendikut resek tentang standar nasional pendidikannya kita sudah menerbitkan standar yang baru untuk kompetensi dan standar isi ini yang paling penting dijadikan rujukan untuk kurikulum itu sudah keluar ya sudah 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 bisa dicek di website kurikulum dot mendikut dot go dot id sudah ada per mendikutnya kemudian per mendikut itu digunakan sebagai acuan oleh semua kurikulum yang ada jadi K13 itu juga mengacu ke standar kompetensi lulusan yang sama kurikulum merdeka juga mengacu ke ke situ nah sekarang kurikulum merdekanya sendiri kurikulum merdekanya sendiri sejak tahun 2021 itu landasan hukumnya adalah keputusan menteri tentang program sekolah penggerak dan SMK pusat kembulan karena kenapa bukan regulasi khusus tentang kurikulum karena ketika itu masih diterapkan terbatas ada sekolah penggerak saja dan sekolah SMK pusat keunggulan tapi kedepan akan diterapkan ke semua sekolah yang berminat jadi tidak lagi dibatasi di program sekolah penggerak karena itu kita mengubah keputusan menterinya itu keputusan menteri tentang pemulihan pembelajaran kurikulum untuk pemulihan pembelajaran sudah dalam tahap final dalam beberapa hari ini insyaallah akan muncul juga di sudah di tanda tangan Pak Menteri sebenarnya ini tinggal teknis saja untuk memasukkan ke website nanti jadi ada kurikulum ada keputusan menteri yang khusus menjelaskan kurikulum merdeka ini permendikbud nomor 7 2022 betul mas terserang saya tuh gak hafal dengan nomor-nomor regulasi kayak gini sebentar ya mas ini saya juga sama-sama gak tahu gak terlalu paham persoalan hukum tapi berdasarkan pengalaman kurikulum yang lalu bahwa penyebutan nama dengan persis itu memang perlu begitu mas di dalam ya baik itu permendikbud maupun terutama permendikbud karena itu turunannya turunannya PP masalahnya ini di si permendikbud nomor 7 2022 hanya disebut kurikulum begitu mas sementara ini sudah keluar nama loh sudah kurikulum merdeka begitu dan ini di beberapa di pasal 4 ayat C ini kalau tidak salah disebutkan bahwa permendikbud nomor 7 2022 tentang standar isi ya oh ya bukan itu standar isi itu acuan bagi semua kurikulum makanya dia tidak menyebutkan nama kurikulum itu yang menyebutkan nama kurikulum adalah keputusan menteri tentang kurikulum itu ini saya barusan tanya ke tim ini nomor 56 garis miring M garis miring 2022 tanggal 10 Februari oke tanggal 10 Februari ya tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran jadi capmennya sudah sudah ada dan itu menyebutkan spesifik nama kurikulumnya disebutkan secara spesifik kurikulum merdeka begitu disebutkan secara spesifik oh oke oke clear ini ini yang publik mungkin banyak orang yang belum tahu ada beberapa level regulasi kan ada peraturan pemerintah tentang standar nasional kemudian ada permendikbud tentang standar nasional kemudian baru ada regulasi tentang kurikulum jadi standarnya itu adalah acuan bagi pengembangan kurikulum nasional siap ini juga sudah keluar ya mas yang untuk penyebutan kurikulum merdeka ini sudah keluar ya sudah keluar tanggal 10 tanda tangannya saya cek lagi apakah sudah diunggah ke website atau itu oke oke soal itu clear mas ini juga ramai gitu ya ramai di kalangan guru-guru katanya dengan lahirnya kurikulum merdeka ini juga katanya akan turut meniadakan meniadakan PPKN dan diganti dengan pendidikan Pancasila ini mungkin perlu diluruskan atau mungkin dijelaskan lebih lanjut oleh mas Nino ya ini untuk nomenklatur baru untuk mata pelajarannya itu untuk menekankan bahwa Pancasila adalah kerangka sekaligus landasan filosofis kita dalam bernegara dan berbangsa jadi ketika kita belajar tentang keluarga negaraan itu kita menggunakan kerangka Pancasila sebagai kerangka nilai-nilai values moral maupun landasan filosofis berbangsa dan bernegara muatannya disitu mengkombinasikan Pancasila Undang-Undang Dasar 45 NKRI BINIKA Tunggalka dengan keluarga negaraan ini bagaimana kita memahami menghayati dan terapkan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian kita sebagai keluarga negara di Indonesia yang demokratis yang plural ada pergeseran orientasi atau penekanan dalam mata pelajarannya tetapi bukan berarti ada dua mata pelajaran ini tetap mata pelajarannya tetap satu pendidikan Pancasila sekali lagi paradigma kontennya itu ada penekanan yang berubah yang mengajarkan tetap buru yang sama mereka punya kompetensi yang sudah diperlukan yang sudah memadai sesuai dengan nomenklatur dan konsep yang baru memang perlu mereka belajar konten yang barunya framingnya yang baru ini seperti apa tapi mereka sudah menguasai guru PPKN pasti sudah mengajar PPKN itu sah untuk mengajar pendidikan Pancasila kalau belum ada bukunya yang baru pakai aja yang lama nggak apa-apa ini kita selalu ada transisi dalam perubahan seperti ini ini akan mulai diterapkan kapan ya mas untuk di sekolah nama pendidikan Pancasila dan PPKN mulai tiada ini mulai kapan mas mulai tahun ajaran baru mulai tahun ajaran baru kalau kurikulum Merdeka sudah langsung kita sesuaikan jadi kurikulum Merdeka sudah pendidikan Pancasila buku teksnya itu juga sudah dengan frame yang baru yang K13 ini masih kita harus sesuaikan oke jadi mulai Juli Juli tahun ini itu sudah berganti nama menjadi pendidikan Pancasila ini juga kemudian ada masalah ikutannya nih mas karena guru-guru ini kan kalau di LPTK ini jebolan LPTK semua begitu ya mas ya sementara di LPTK sendiri prodinya ini masih prodi PPKN mas jadi nanti akan seperti apa kembali lagi harmonisasi dengan LPTK nya apakah ada perubahan nama prodi juga nantinya seperti apa gak harus ada perubahan nama prodi itu tinggal kita sesuaikan aja di parmen ikutnya linearitas guru kan jadi guru lulusan prodi PPKN itu bisa mengajar pendidikan Pancasila udah gitu aja nanti kalau ada perubahan ya itu gradual transisi aja LPTK teman-teman di LPTK itu perlu melihat standar yang baru ya kan pergeseran orientasinya seperti apa dari PPKN ke Pancasila itu dan mungkin materi kuliahnya yang disesuaikan tapi gak perlu ada perubahan prodi segala ini gak akan pengaruh ke sertifikasi segala macam ya mas karena aturan itu kan sangat peka dengan nomenklatur begitu mas kalau di kita beda nama sedikit gak bisa cair beda nama sedikit gak bisa cair itu persoalannya mas itu yang kita koordinisikan dengan GTK jadi itu ada mendikbud ada dan apa namanya peraturan dirjen kalau tidak salah tentang linearitas itu yang kita sesuaikan oke jadi dijamin tidak akan ada masalah ya baik soal tunjangan dan sebagainya ini juga ada yang khawatir mas katanya ini ngapain sih diganti-ganti ini politis banget atau emang akademis pertimbangan menjawab pertanyaan ini seperti apa jawabannya mas pertimbangannya ini merespon perkembangan zaman ya untuk bisa menghadapi perubahan nilai perubahan biologi yang sangat kita perlu punya pemahaman yang lebih kuat pada nilai-nilai kebangsaan kita yang itu terkristalisasi dalam Pancasila jadi belajar keluarga negaraan itu gak harusnya tidak lagi belajar teori-teori keluarga negaraan yang abstrak tapi ya kita belajar tentang Pancasila kenapa kok founding fathers para pendiri bangsa kita itu mengkristalisasi nilai-nilai warisan kebudayaan kita warisan peradaban Nusantara itu dalam lima sila seperti ini proses perdebatannya dulu seperti apa itu kan seru sekali kalau kita ngikuti sejarahnya itu pemahaman historis pemahaman filosofis tentang Pancasila itulah yang ingin kita kedepankan supaya anak-anak punya akar identitas yang lebih kuat dalam melihat jati dirinya dan melihat identitas kebangsaan dia jadi bukan apa ya kalau politis kan seolah-olah konotasinya negatif gitu ya enggak ini kita ingin membentuk karakter keberbadian bangsa yang lebih kuat supaya kita punya identitas yang kita banggakan tapi sekaligus jadi kita tidak minder gitu ya dengan perubahan yang terjadi karena kita punya warisan nilai yang luar biasa dan itu relevan untuk zaman sekarang oke mas Nino saya punya dua pertanyaan lagi ini yang terakhir ya yang pertama ini adalah terkait jaminan tunjangan guru tidak akan berubah yang kemarin mas menteri sampaikan ya mas menteri menekankan bahwa tidak akan ada perubahan pokoknya tunjangan guru teman-teman guru akan tetap aman begitu ya tapi ini ada kekhawatiran dari guru-guru sejarah guru-guru sejarah ya mas ya karena di kurikulum 2013 itu sejarah kalau tidak salah ada dua bentuk ya yang satu yang umum yang satu yang di peminatan nah ini kalau tidak salah lagi di kurikulum Merdeka ini hanya akan ada satu sejarah itu artinya jam apa namanya jam mengajar guru-guru sejarah akan banyak berubah ini seperti apa mas responnya mas mata pelajaran sejarah tetap wajib mulai sampai dengan kelas 12 kok jadi itu harusnya tidak berubah kalau ada guru-guru yang jam pelajarannya menjadi berkurang itu mereka bisa melengkapinya dengan memfasilitasi pembelajaran berbasis proyek jadi menjadi fasilitator dan menjadi koordinatornya di sekolah nah sebagai koordinator itu kalau tidak salah nanti Mbak Citra teman-teman guru bisa lihat keputusan menterinya sudah diunggah dihargai kalau tidak salah 2 JP per minggu oke untuk satu kelas gitu ya intinya itu cukup kalau kita menjadi berkurang jam pelajarannya kita bisa sekolah seharusnya memprioritaskan guru yang JP-nya berkurang di mata pelajaran untuk menjadi fasilitator dan koordinator pembelajaran berbasis proyek itu akan membuat yang tadinya sudah memenuhi syarat minimum itu akan harusnya tetap bisa memenuhi syarat minimum dengan menjalankan peran-peran baru di dalam kurikulum mereka itu gitu jadi Mas Ino percayakan kepada kepala sekolah begitu ya Mas untuk mengorganis di internal mereka sendiri ya itu ada kita arahkan di dalam keputusan menterinya dan tentu saja ini perlu dikomunikasikan jadi keberhasilan dari implementasi ini juga sangat sangat tergantung dari bagaimana kita men-sosialisasikan berdialog dengan para kepala sekolah dan dinas pendidikan itu PR berikutnya memang kita harus engage dengan dinas pendidikan seluruh Indonesia supaya mereka tahu bagaimana mengarahkan kepala sekolahnya gitu ya untuk menerjemahkan tapi kita punya feedback loop bagusnya itu kita punya help desk kita punya tim yang mendampingi Pemda dan dinas pendidikan kita punya help desk jadi kalau ada problem di lapangan itu masuk ke help desk kita kalau perlu dieskalasi ke Estron 1 untuk kita rumuskan revisi regulasi atau perlu sosialisasi paduan dan seterusnya pertanyaan terakhir Mas mengingat Mas Nino ini pasti udah pengen buru-buru karena ada cara lain seberapa optimis sih Mas Nino dengan kurikulum Merdeka ini bakal menyelamatkan Skorpisai Indonesia ini tahun berapa ya Mas kita akan dites lagi ya tahun depan nah kan tahun depan masih pandemi pula ini seberapa optimis Mas kalau kurikulum Merdeka ini bisa menyelamatkan Skorpisai Indonesia minimal gak turun-turun jauh banget dari kemarin karena prediksi akan turun kayaknya sudah banyak yang meramalkan seperti apa Mas Nino World Bank itu estimasinya kita turun 25 sampai 35 poin 25 sampai 35 poin itu equivalent dengan satu tahun pembelajaran jadi ibaratnya hilang satu tahun ajaran dan ini bukan hanya di Indonesia ini kempak ini dirasakan oleh yang kita lakukan apa semua yang kita lakukan di yang dikut itu untuk mengatasi krisis belajar jadi mulai dari kurikulum asesmen nasional evaluasi pendidikan tapi sekali lagi ini bukan sesuatu yang dampaknya akan bisa langsung mewujudkan hasil belajar tidak ada tidak ada magic bullet dalam pendidikan tidak ada yang obat yang kita minum hari ini besok sudah sembuh untuk sistem pendidikan kita akan butuh waktu jadi kita sudah memitigasi dengan berbagai macam cara kurikulum darurat kemarin itu menunjukkan bahwa itu bisa memitigasi sekitar 70-80% dampak negatif dari pandemi dampak negatif dari learning loss akibat pandemi jadi kita kita punya data bahwa yang kita lakukan ini ada dampak positifnya untuk mengurangi dampak dari pandemi itu tetap ada learning loss tetapi learning lossnya itu berkurang sampai 70-80% itu kan sesuatu yang sangat sikir jadi insyaallah juga bisa kita ya gak terlalu jeblok-jeblok banget begitu ya masih harapannya ya secara relatif ya selalu kita apa namanya perbandingannya itu kan yang penting kan kan kita kalau tidak kita mitigasi mungkin dropnya sekian oke kalau kita mitigasi mungkin akan drop tetapi tidak sesepatah kalau kita tidak melakukan apa-apa yang fokusnya pada pembelajaran seperti sekarang kita sama-sama berharap insyaallah ada manfaat insyaallah amin-amin mas kita juga sama-sama support deh pokoknya pokok-kodok-kodok ini bisa menyelamatkan learning lossnya generasi kita generasi muda kita oke Mas Nino terima kasih banyak aduh Mencinta waktunya hampir Satu jam lebih Terima kasih banyak ya Madino atas waktunya Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih